Ini loh guys video yang katanya aku dikecat sama suamiku Itu loh guys istri bule di Irlandia yang kerjaan itu loh guys part time job Yang gantiin temenku waktu itu yang aku live itu loh Bagi yang nonton pasti tau ya Tuh kan sayang banget guys itu sudah ada iklannya seperti itu ya Dolarnya itu Terus aku udah hapus guys gimana? Mau katanya suamiku aku dikecat Ya mau gak mau aku hapus lah Walaupun ada iklannya em Sayang banget Ini cara menghapus video yang udah kita upload ya guys ya Lari ke youtube studio dulu Terus pilih video mana yang mau dihapus Tuh guys kalau view nya cuma sedikit segitu Seratus sekian Sama ya cuma dapetnya 25 cent aja guys Terus kan iklannya kan banyak yang ini Apa lewatin kan Ya dapetnya sedikit duitnya Tapi kan you seneng ya ya Namanya sudah ada videonya em Terus tekan ini guys Yang kanan itu ya guys Tanda itu Terus di delete youtube Oke langsung delete Assalamualaikum pemirsa Aku mau cerita kejadian kemarin ya guys ya Itu pas pulang dari test drive Ya tadi kan di cuplikannya pertama aku udah kasih tau ya Itu video yang bikin aku katanya suamiku dipecat dari kerja aku guys Jadinya kemarin udah aku hapus ya Pas aku baru datang test drive itu Aku kan senyum-senyum kan sama suamiku kan Aduh aku ini apa gagal test drive ku fail Kemarin kan langsung ya guys ya Masalah aku yang gagal test drive itu kan Aku dat ini videonya ya kemarin pas live ya Terus suamiku langsung gini Tadi emakku mamanya dia dapet telepon katanya dari bosku Namanya Chris ya Itu bos yang agent yang masukin aku kerja MNL itu loh guys Munster and Linsing ya Company Itu katanya dipanggil big bossnya Gelambia Katanya ada yang lapor Kalau aku bikin video Disana dia merasa tergang Terus katanya dia yang ini Kok aku bertahun-tahun kerja disini Ini perusahaan itu dalamnya privacy Bukannya semua orang yang kerja di Kelambia itu Untuk take video gitu Di dalamnya Kelambia itu gak boleh kerja Kok ada orang kerja sibuk main hp Pake video segala gitu guys Kan kaget aku kan Loh masa siapa yang laporin Yalah malah aku tanya gitu malah suamiku marah Gara-gara youtube kamu itu sampe dipecat Sama Kelambia Susah loh orang mau masuk Kelambia Itu kamu udah bagus masuk lewat MNL itu Kalau gak Banyak orang Bali raget sini Yang mau masuk di Kelambia itu Kamu sudah punya kesempatan Kamu buang kesempatanmu Begitu aja Gara-gara kamu bikin video Hapus videonya itu Itu yang Chrisnya telepon mamaku Katanya gak boleh bikin video-video gitu Kamu gak tau tau peraturannya Pas kamu tanda tangan kontrak itu Kamu gak baca Kalau gak boleh bawa hp pas kerja Harus Ditaruh di locker Namanya kerja ada Main hp kayak kamu tuh sampe bikin video Karena kaget aku guys Terus aku bilang sama lakiku Aku gak baca cuman tanda tangan aja Gak boleh Gak boleh Itu privacy Itu namanya Di tempat kerja itu Aku langsung pas emakku Ditelepon sama Chris Langsung aku cek Youtubemu Ternyata sampe kamu ada Hai gitu Terus ada yang lewat Pas kamu demand Demain Areanya Katanya Mana boleh begitu kerja Iya ya Aku gak kesana loh Aku gak kesana pikirnya Aku kan bikin video itu Biar temen-temenku di Indonesia Tahu Katanya aku Kalau Kita Kerja di luar negeri itu Apalagi orang baru ya Maksudnya Kan gak punya qualification Kalau untuk di luar negeri kan Ya kerjanya ya Bisa kerja anu Seperti video aku kemarin Gak sih ya Bagi yang sudah nonton Ya Belang gitu Apa pedulinya Kata Suamiku guys Terus Aku diemkan Ya Allah Aku langsung mikir Kan sedih aku Kok sampe begini Ibarat tangga ini Seperti jatuh Tertimpa tangga Aku kan Kayaknya bertubi-tubi Gak sih ya Sedih ya Ditinggal emak Aku almarhum kan Terus abis gitu Aku merasa Semenjak ditinggal dia Itu aku merasa Jatuh dah dirinya aku Eh Terus Kemarin Tes Gak lulus Ya padahal aku udah menunggu 20 20 bulan guys Grogi loh guys Ternyata Kalau di tes itu Apalagi udah tau Aku Pas Pas kopnya Gak nolai-nolai begini Kemarin kan aku udah cerita Guys ya Itu Langsung Di guru Di sebelahnya aku itu Yang bagiannya tes itu Kan langsung kasih mark Tanda Pas dia masih tanda Terus dia sendiri Yang berbelan begini Aduh aku salah dah Aku gagal dah Itu tambah gerogi Aku tambah gerogi Akhirnya Koplinya mati Terus Lanu Itu Melokoknya merasa Salah dah Itu jadinya kan guys ya Jadinya Terus aku dipecat Dari tempat kerjaan Aku kok begini Sudah jatuh tertimpa tangga Kan gitu Jadinya aku guys Aku sedih dah Memes dah Sudah aku langsung Hapus guys ya Kayak tadi tuh Aku langsung hapus kan Terus abis gitu Mertua aku Terus nilpon Mertua aku nilpon Yuki sudah tahu Berita dari Chris Ya Gordy udah harus tahu Katanya aku Ya itu Minta tolong Besok-besok Kalau kerja Jangan begitu Take video begitu Gak boleh Di dalam pabrik Itu privacy Katanya aku Ya aku tahu Katanya aku kan gitu kan Terus Katanya Gordy Aku dipecat Masa Gordy bilang gitu Iya Enggak Karena Chrisnya Suka banget sama kamu Jadinya kamu Gak dipecat Yang penting Kamu tidak mengulangi Itu Apa Gak mengulangi Itu lagi Soalnya Chris suka Kamu kerjanya rajin Terus bener-bener kerja Apalagi pas Di kantin itu Temen-temen suka Semua sama aku Terus pas aku Gantiin temen Waktu yang Pas Bikin video Anu itu Gak sih aku kan ganti temen itu Kan kerja Anu Di office itu Gitu kan Itu Hoovernya itu kan rusak Gak sih Kepalanya itu Jadinya aku harus buka kan Terus aku Hoovernya itu Sambil duduk guys Itu kan temenku Lapor sama bosku Lapornya itu Lapor kebaikan gitu Malah Chris Itu Hoovernya Yuki Kok dia sampai Itu Sampai duduk begitu Kalau aku mana mau Chris kayak Yuki itu Hoovernya rusak Kok dia keperluan Sampai duduk Jadinya aku katanya Dapat nilai plus guys Dari bosku Jadinya Bosku suka sama aku ya Ya aku suka juga Dilaporin begitu Ternyata laporannya itu Bukan laporan negatif Laporan positif Komplimen tentang aku lah ya Maksudnya Yang namanya kerja Ya kerja Walaupun Hooverku rusak Ya aku tetap harus pake Gak tau lah Dengan cara aku Wah aku sambil duduk Kayak orang ini guys Kayak orang ngepel duduk Itu gimana sih guys Ya Kan gak apa-apa Kan skos namanya Jadinya begitu Duh ya alhamdulillah Katanya aku terus Setelah di telepon itu Aku ngomong sama lagi Ngapain sih kamu bilang Aku kadangnya dipecat Katanya aku Gara-gara bikin video Gara-gara Youtube kamu dipecat Kamu ini aku nangkutin aku aja Itu kamu bilang Aku gak dipecat kok Katanya si lakiku Ya aku sengaja bilang begitu Biar kamu tuh tau Gak boleh kerja seperti itu Ya Sudah tau Jangan sampein aku Takutin aku begitu juga Sampai segitunya Bilang aku dipecat Jadinya kan itu guys Ya Kan takut guys Apalagi Terlalu aku tanya sama suamiku Nanti kalau aku ketemu Chris Aku bilang gimana Ya kamu bilang aja Ini Gak pernah kamu kerja Di pabrik Gitu Terus Gak sengaja Kamu Tik video itu Cuma untuk temen-temenmu di Indonesia Biar tau bagaimana terjadi Irlandia Seperti itu Jadinya gak sampe kesana Pikirnya gitu aja Oh iyo Kan gitu ya guys Terus ya Aku seneng Alhamdulillah Akhirnya Gak dipecat guys Karena Bosnya suka sama aku Ya Alhamdulillah guys Setelah itu guys Aku berangkat kerja itu Kan kerja kan Masuk sore ya Aku dapat 4.5 jam Kemarin itu Pas sambil kerja itu Aku berpikir Katanya aku Itu kan bikin aku video Itu udah lama Terus Terus kalo memang aku Sampai gawat begitu Katanya Big bosnya Gelambia Manggil bosku Yang Company MNL itu guys ya Yang kontraktornya itu Yang masukin aku di Gelambia Kok bisa bosnya aku Yang kerja itu Gak menghubungi aku Masa sih aku gak didudukin Kan aku berpikir begitu Bang dia punya kontaku Teleponku Messengerku dia juga punya Oh kadang-kadang Kalo dia nitipin seragam Seragam atau sepatu Dia kasih tau aku Yuki Aku udah titip sepatu Di mertuamu Gitu Yuki aku udah titip seragam Di mertuamu Gitu Kok ini masa aku punya Kesalahan besar Kok aku gak Diomongin apa-apa Aku gak di telpon Katanya aku kan Aku berpikir Loh Video aku itu Kapan Kan aku udah lama Berapa Kayaknya Sebelum aku Gak aktif di Youtube Kemarin gara-gara aku Konsentrasi Untuk test drive itu Aku kan lama guys Gak upload kan Beberapa hari Biasanya kan aku Setiap hari Kadang-kadang juga Sehari bisa dua kali Aku upload kan Seminggu atau sepuluh hari Katanya aku kan Tapi kok Baru tau sekarang Aku pikir-pikir Lagi begitu ya guys ya Terus aku juga gak didudukin Gak dipanggil Sama bosku Kok dia cuman Telepon mertuaku Apa karena mertuaku yang masukin Tapi kalo memang gawat Pasti aku dikasih tau lah Katanya aku kan Walaupun Ini guys ya Duh malu juga Kalo sampe aku dikasih tau Ya aku pikir gitu lagi Terus Aku sambil kerja itu Tetep berpikir Loh Jangan-jangan ini Akal-akalannya suamiku Kompromis sama mertuaku Biar aku takut Biar aku gak tik-tik video Terus aku malah bilang sama Menurut aku liat kok Pas aku take video di kantin Kan aku bilang sama Ini suamiku Aku sama bosku yang di kantin Gak apa-apa kok Ini aku take video Ya yang di kantin itu Setemu itu kan ketua di kantin Tapi kan dia bukan bosmu Bukan big bosmu Tapi kok gak apa-apa Katanya aku Ya beda Ini kamu pas lagi Di areanya Terus aku Lagi aku berpikir Soalnya kan itu kan udah lama Videonya 10 hari yang lalu Baru tau sekarang Padahal kemarin sebelum aku upload ke facebook Gak ada orang ngomong apa-apa Pasti ini akal-akalannya lakiku Terus dia kompromis sama mertuaku Biar aku takut Memang sih aku salah guys ya Aku gak akan mengulang lagi lah ya Take video seperti itu ya Emang aku liru Cuman suamiku yang bilang aku dipecat lah Terus ini kan Itu gimana banget ya Kalo misalkan dia kasih tau aku Kenapa kamu gini-gini-gini Jangan langsung bilang Pas ini Tadi krisnya nilpun ibuku Kamu dipecat Gara-gara kamu bikin video Gara-gara youtube kamu dipecat Sampai segitunya loh guys Seandainya memang Ini Cuman suamiku mau kasih Aku pelajaran Atau biar aku takut Atau apa Kan gak perlu sampe bilang Aku dipecat dan lain sebagainya Jangan sampe bilang bosku nilpun lah Macem-macem kan guys ya Apalagi tuh sampe menurut aku yang nilpun juga Tak dikit-bikit Gak tau lah Menurut kamu gimana guys Menurut kalian Beneran itu bosnya aku Nilpun mertu aku Suamiku kan gak suka banget Aku nge-youtube guys Sampai pernah dulu itu Aku kan sering nonton Sebelum aku 4000 jam tonton ya guys Aku kan sering ini Sering nonton videoku Pake akunnya suamiku kan Terus itu sampe dihapus Sama dia saking gak sukanya Aku nge-vlog guys Terus Terus Kalo ini Memang dia gak suka ya guys Aku nge-vlog ya Terus Memang aku keliru juga ya Maksudnya Bikin video live Di pas aku kerja itu kan Memang Kayaknya aku main-main Kerja kok Pegang hp Apalagi pas jam kerja Bukan jam istirahat dan lain-lain Bener sih guys ya Cuman caranya dia bilang Aku dipecat Itu loh Katanya di telpun bosnya Ini hanya Mertua aku dia Sama bosku yang di kontraktornya Yang ini Yang agentku Sama big bosnya Kelambi aja yang tau Masa sih Katanya yang lapor orang Yang waktu itu lewat Gak mungkin aku Katanya aku Tak pikir-pikir Ya gak tau lah Menurut kalian gimana guys Terus pas aku tanyain pulang kerja itu guys Katanya Jangan-jangan kamu Yang mengada-ngada ini Biar aku takut Memang sih aku salah Ya bagus juga Kamu Kasih tau aku Tapi caramu yang bilang Aku dipecat itu Aku gak suka Aku bilang gitu Hei kok kamu gak percaya Sama kamu itu Telepun sendiri di bosmu Adi SMS sendiri di bosmu Tapi kok dia gak ada Menghubungi aku Ya paling dia gak menghubungi kamu Tapi kalau ketemu Pasti kamu bakal dikasih tau sama dia Iya ta Katanya aku Masa Gak percaya kamu dikasih tau Memangnya kamu itu merasa bener Enggak aku tau Aku merasa salah Tapi kan Bosku gak telepon kamu kan Soalnya gak ada Mungkin orang yang lapor Orang gak ada yang tau Aku pegang hp Tak taruh di tangga Terus bisa aku nge-record Pas kerja Gak ada orang liat tuh Semenjak aku taruh di facebook ini Sebelumnya tuh aku gak ada Taruh di facebook Gak ada orang komplain apa-apa Kok sekarang sudah 10 hari Baru ada orang komplain katanya Kalau gak kamu Uh tabang kamu suamiku Kamu ini ya Sangat telepon sendiri Ya udahlah Gimana Menurut kalian gimana guys Suamiku menggada-gada Apa gimana Memang sih aku salah ya Cuman aku suka Dia bilang Dia pecat Ternyata Ya sudah guys Segitu aja vlogku hari ini ya Thanks million for watching my video guys Kalau ada pertanyaan Silahkan di komen And next day Bye Sub indo by broth3rmax